Kepada yang terhormat, Bapak Haji Sandini, Pemuka Masyarakat, Rp28, silakan. Mungkin dapat berdiri dan mungkin akan diabadikan, Pak. Mungkin dapat berdiri dan mungkin akan diabadikan, Pak. Mbak Amir Hamzah, selaku Ketua MFG Sumatera Selatan, dapat berdiri. Dan yang menerimanya itu kepada yang terhormat, Bapak Waris. Dan silakan Bapak Waris itu menerima diatakan penerahan dari Bapak K. Haji Sandini, Pemuka Masyarakat, Rp28, silakan. Ya, ini saksikan. Dokumen, dokumen. Ya, keputangan, keputangan, di mana, Pak. Oke, terima kasih pada Bapak K. Haji Sandini, Pemuka Masyarakat, dan kepada Bapak Waris untuk mengurus kesalahan. Kemudian, selanjutnya itu penerahan di Bipika. Di sini akan diserahkan oleh yang berhormat, Bapak Kepala Cepala Bujian. Itu Bapak Haji, terapu berarti. Kepala Cepala Bujian. Bapak Haji, terapu berarti. Bapak Haji, terapu berarti. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya, yaitu acara terakhir, yaitu kitab penanaman. Yang pertama itu penanaman bibit mangga ke rumah-rumah sebagai mungkin lima sampel. Lima contoh, Pak. Ini dua rumah sampel, Pak, ya. Mungkin bibit diiringi oleh masyarakat, dan juga seluruh anggota FMG, Pak, ya. Karena di live streaming, space space live, terima kasih, langsung di YouTube. Bukan Cepala Cepala Cepala, ya. Masuk di sini, Pak. Jadi yang pengganti ini masuk di YouTube semua nanti, ya. Dan kemudian, kenapa yang dibuji, kita juga langsung kita ramai-ramai ke sungai. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan live streaming, Facebook, dan Ruki TV. Kali ini program penanaman pohon dan juga pembagian bibit ikan di salah satu wilayah yang ada di Kota Palembang. Nah, saat ini di belakang kita sedang memelanam pohon hasil sinergi bantuan dari beberapa masyarakat agar menjaga ekosistem alam. Nanti kita tanya, kita uancarai tokoh masyarakat atau masyarakat yang berada di wilayah Talang Putri, Pelaju, Kota Palembang. Bagaimana respon mereka, harapan mereka ketika bantuan sejenis tanaman dan ikan ini digontorkan di wilayah sini. Kemudian kita saksikan proses penanaman. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadir di kegiatan ini juga toko masyarakat, toko ada di antaranya toko masyarakat pejabat di tingkat RT dan RW wilayah sini kita wawancarai beliau bagaimana kesan dan pesan mereka, beliau terhadap kegiatan MQTP yang ada di wilayah sini saya juga gak hafal banget bagaimana siapa namanya karena baru kali ini baru saya hadirin mengenal, harusnya saya catat itu Assalamualaikum halo pak hari ini kegiatan penanaman pohon dan benih ikan untuk menjaga alam dan menjaga kehidupan di wilayah Talang Putri, Pelaju kebetulan bapak selaku Kutua RW gitu ya Kutua RW 07 yang memang membawahi beberapa kegiatan seperti ini, bagaimana pandangan pesan dan pesan kalau menurut saya ini syukur Alhamdulillah pak ya kita ini namanya di lingkungan Talang Putri yaitu menjangkut DRW 07 yang membawahi daripada 4 RT kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga moga mudah program yang dibantukan daripada MPQ ini mudah-mudahan bisa berlanjut dan bisa untuk ditanam dan juga ikannya bisa dimempaatkan untuk anak cucu kami jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dibantukan kepada warga kami apa harapan bapak ke depan? harapan saya untuk yang ke depan semoga mungkin tadi sudah dijelaskan yaitu panjang lebar supaya bermanfaat untuk berkepanjangan jangan sampai istilahnya kita mendapat kepercayaan tapi kita cuma cukup disitu tapi Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diturunkan kepada anak-anak kita karena program ini program terlalu baik dan juga program yang mudah-mudahan diridui Alfa sebenarnya baik, terima kasih Pak atas waktunya mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa bersama lagi selamat Facebook, dimanapun Anda berada banyak tokoh masyarakat yang hadir di kegiatan kita kali ini kegiatan sahabat MPK Indonesia usia wilayah Sumatera Selatan kita akan tanya-tanya lebih dekat orang-orang yang berhadir di sini bagaimana kesana-kesana mereka terhadap kegiatan ini dan aku maaf kondisi seperti ini kadang kegiatan disalahgunakan disalahpahami oleh orang-orang terkadang politik dan sebagainya MQTP hadir dan langkah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar hari ini banyak orang yang saling hasad dan hasud saling membenci maka kebencian itu membuarkan imun kita berkurang maka kita hadirkan MQTP positif di lingkungan kita agar iman bertambah imun juga bertambah saya memang membacarai hadir juga di kegiatannya Al-Ustaz ya saya sama seperti Pak RWD saya belum hafal dengan dengan namanya kita akan tanya-tanya seputaran kegiatan hari ini dan apa harapan beliau Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz dengan Ustaz siapa nih? Sahiran Ustaz Sahiran sahabat Facebook dimana-mana berada saya sedang bersama Ustaz Sahiran kita akan membacara kepada beliau seputaran kegiatan kita pada hari ini ini kegiatan penanaman pohon dan benih ikan Pak Ustaz bagaimana harapannya kemudian kesannya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 Agustus 2021 Alhamdulillah terima kasih banyak atas bantuan dari sahabat majelis Quran Indonesia Semata Selatan yang telah membantu kami di wilayah kami di Talang Putri ini yaitu terutama di Sawajaya ini dalam penanaman pohon dan benih ikan dan sebagainya sudah banyak dibantu mudah-mudah narap kami harapan kami ke depannya nanti bisa dapat berkembang dan lebih maju lagi dan lebih banyak lagi untuk generasi penerus yang akan mendatang kemudian hal apa yang kira-kira bentuk upaya saran kepada warga masyarakat yang merima atau yang sedang terdampak penetakan pepohonan itu apa harapan kepada masyarakat yang ada di wilayah sini harapannya harapan mereka kalau ditanam pohon di tempat ikan apa nanti disuruh di strom lagi apa harapan Pak Ustaz harapan kami untuk di wilayah tempat kami yang dibantu ini supaya dapat dikembang biarkan lagi terutama ternaknya kemudian tanaman-tanamannya supaya dibibitkan lagi jadi sepanjang jalan ini sepanjang lokasi disini penanaman-penanaman lebih yang bermanfaat lagi untuk ke depannya ya terutama tanaman-tanaman lain juga baik terima kasih Pak Ustaz sahabat Pilsul dimana pernah berada sebetulnya banyak yang mau kita wancaranya bagaimana kondisi harapan sesungguhnya tidak banyak harapan keluarga masyarakat pemirsa para pejabat gak ada banyak harapan mereka bagaimana mereka bisa hidup dengan layak cukup makan bukan cukup beli mobil bukan cukup makan mereka bisa beribadat tentunya lingkungan yang harus dijaga nah menjaga lingkungan ini bukan hanya tugas daripada negara tapi tugas kita semuanya maka masyarakat hari ini dengan kumpulan-kumpulan ini MAKB Senegi membantu ada yang pepohon namun ini ditebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia kali ini wilayah Sumatera Selatan tepatnya di kota Pak Lemang selanjutnya kita saksikan kegiatan selanjutnya kita bersama-sama di situ ada sama-sama kita menanam inform maka sama masyarakat dengan membaca MF Kiwi bersama-sama untuk menanam mimpi pohon karena ini kalau di live streaming di Facebook sama-sama selama mungkin 3 sempel atau 4 sempel lebih bisa mungkin 3 saja bisa 3 sempel ikan di sungai nanti kita pergi makan tidak lagi an yang diploma yang dekat Terima kasih. 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 Terima kasih.